Bismillahirrohmanirrohim Ibu Bapak yang terhormat dan setanah air Saya sampaikan informasi angin segar Bagi rekan-rekan guru Madrasah baik RA, MI, MTS maupun MA Yang tercatat sebagai guru non-ASN dan non-sertifikasi Yang berada di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenang Pasalnya hingga kini Kemenang terus melakukan dan Memproses pencairan tunjangan insentif Bagi guru-guru RA, MI, MTS maupun MA non-ASN dan non-sertifikasi Kemenang telah mengalokasikan anggaran Untuk tunjangan insentif Yang diperuntukkan bagi guru madrasah yang masih Berstatus non-sertifikasi Direktur guru dan tenaga kependidikan Atau GTK Madrasah Muhammad Jain Menuturkan bahwa pihaknya masih terus berproses Dalam hal pencairan tunjangan insentif guru Non-ASN dan non-sertifikasi Terutamanya terkait pembuatan rekening bank Yang masih sedang berlangsung Ia juga memaparkan bahwa Kemenang sudah mengalokasikan tunjangan Insentif bagi guru madrasah Baik RA, MI, MTS dan MA Yang bersetatus sebagai non-ASN dan non-sertifikasi Kami sudah alokasikan untuk sekitar 210.000 guru madrasah Terang Muhammad Jain di Jakarta pada Sabtu tanggal 17 September 2022 yang lalu Adapun, proses pencairan tunjangan insentif akan dilakukan dengan mekanisme transfer Melalui bank penyalur yang telah dipilih oleh Kemenang Saat ini, surat perintah pembayaran dana atau SPPDB Telah resmi dikeluarkan oleh Kemenang Sehingga ketika rekening rekan-rekan guru RA, MI, MTS maupun MA non-ASN dan non-sertifikasi Telah benar-benar siap Maka bank penyalur akan segera mentransfer dana tunjangan insentif tersebut Insentif yang akan diberikan bagi rekan-rekan guru RA, MI, MTS maupun MA non-ASN dan non-sertifikasi Sebesar Rp250.000 per bulan Dengan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku Dikarenakan Kemenang menjadwalkan pencairan di rapel satu tahun Maka insentif yang akan diterima oleh guru-guru madrasah Baik RA, MI, MTS ataupun MA Yang bersetatus non-ASN dan non-sertifikasi Adalah sebesar Rp3.000.000 Kami akan rapel satu tahun dan diupayakan bisa cair paling lambat Bulan November 2022 Tegas Muhammad Jain dalam kesempatan yang sama tersebut Tunjangan insentif yang diberikan kepada rekan-rekan guru Madrasah baik RA, MI, MTS dan MA Yang bersetatus non-ASN dan non-sertifikasi Merupakan bentuk rekognisi negara Tunjangan insentif tersebut diberikan kepada para guru Yang telah berdedikasi dan mengabdikan hidupnya Dalam mencerdaskan anak bangsa Ibu Bapak yang terhormat dan setanah air Itu saja informasi angin segar yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh